assalamualaikum sobat mancing water semuanya ini saat ini pagi sekitar jam setengah delapan pagi ini Oke sobat mancing water sehat-sehat semuanya semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam beraktifitas dan dimudahkan dan dirancarkan rezekinya tentunya sehat walafiat Oke lor untuk di saat ini kita tidak mancing tetapi kita kita akan unboxing yang beberapa hari hari yang lalu saya baru sempat ini mau unboxing ini yang pertama kemarin kita sempat unboxing ini Sonka V8 terus kemarin saya mencoba lagi dengan sama ini juga online kemarin kita juga online dan barang kemarin dateng sekitar 2-3 hari yang lalu dan waktunya ini saya baru sempat untuk unboxing ini untuk ini saya kemarin belinya di Lazada ini ini sebuah tambahan juga sih buat hiburan untuk roke-roke saja untuk roke-roke yang di belakang ini oke lor kita coba untuk unboxing untuk paket tambahan pendorong V8 wah pendorong bukan pendorong penguat ini apa kira-kira sebentar lor kita langsung unboxing kira-kira apa ini kemarin kita brosing-brosing kok kayaknya menarik untuk dibeli karena boleh dibilang ukuran harganya dia sangat murah ya mudah-mudahan untuk apa namanya pengiriman ini tidak ada cacat ya lor ya karena kata kalah ini online itu nanti sembuh oke oke lor kita coba untuk unboxing isinya kira-kira apa tambahan perangkat untuk apa namanya roke-roke oke lor oke lor anggil ya lor sebentar lor kita buka dulu lor kira-kira isinya apa ini mudah-mudahan proses pengirimannya aman dan tidak ada cacat sedikitpun dan langsung bisa digunakan dan dipakai lor nah sebentar lor nah sebentar lor eh rada janggul lor lada dipakso lor ini rada dipakso lor ini rada dipakso rada gelem lor nah paketnya seperti ini sebentar nah kita kita akan coba menggunakan ini lor apa namanya itu embasi EQ 888 oh kameranya terbalik rawa po ini ada grafik equalizer with usb cd card input dan ini gak tahu ini sudah ada apa namanya bluetoothnya apa belum ini hujan mulai eh mulai lor udah mulai turun lagi kita coba langsung ini ini isinya ada volume sub volume bass middle triple echo volume mic dan yang disebelah sini ada usb oke lor bismillahirrahmanirrahim gemukuh aman nah bawaannya dapat ini 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 bata-bata saya kurang tahu ini ketaknya gak dudukan kaki ini ini apa itu di set kotak parameter apa itu disko yang menukulah oke lor seperti ini ternyata walaupun kecil berat juga lor nah nah wah kemarin saya tidak ada yang bluetoothnya ini ada bluetoothnya kayaknya oke lor disini kita coba lihat kayaknya ini gak ada bluetoothnya ini kayaknya ini oke oke bentuknya seperti ini untuk tampilan depan pak walik ini nah untuk tampilan depan seperti ini ini disini ada volume sub volume sub untuk bass triple middle sama triple oke dan untuk seterusnya yang di bagian belakang yang di belakang ini ada voltasenya ini ada 12V ground rim untuk rim ini boleh dibilang kalau misalnya dipakai untuk luar kan sebenarnya untuk di mobil ini ya ganti saya nggak punya mobil ya untuk luaran saja untuk yang rim ini ini fungsinya kita saklarkan ke plus atau kita langsung fungsinya untuk apa namanya ee kalau boleh dikatakan kak saklar untuk ngurepil mati ini kalau misalnya plus 12 volt ini dihubungkan ke rim itu nanti dia baru nyala sedangkan kalau misalnya dia tidak kehubungkan dia akan mati seperti itu dia menggunakan 12 volt DC lorin lor untuk inputnya ada CD dan AUK dia ada 4 biji ini inputnya ada 4 untuk apa namanya untuk subwoofernya dia ada 2 outnya disini untuk subwoofer untuk untuk keluar keluar outnya dia ada 4 biji juga lor ini lor dia ada 4 ini untuk out dia ada front sama rear dia di belakang sama depan kalau nggak salah ya ini ya saya kurang tau juga ini oke lor untuk unboxingnya untuk kondisinya dia tidak ada lecet sama sekali dan dia masih utuh dan coba nanti setelah ini ini kita akan coba untuk dipasang disini saya menggunakan ini 12 in yang sebelah 12 in ada 2 yang bagian tengah 18 in ada 1 yang bagian atas ini untuk middlenya saya pakai 10 in untuk powernya ini ombro semua ini bukan power ini cuma amplis aja ini yang penting bisa buat roke-roke hiburan di rumah setelah penat dari pekerjaan lor oke lor untuk instalasinya kita akan buat untuk di next video semoga nanti kita coba kawinkan dengan ini bisa lor oke lor gitu kabel perkabelannya saya menggunakan kabel RCA RCA murah-murahan sama ini ada 2 saya menggunakan 2 ini ini ada ini juga oke lor untuk penyambungan saya akan coba pelajari dulu bagaimana setelah itu kita akan coba untuk divideokan juga ini kabel stereo satu setengah meter yang ini satu meter seperti ini oke lor demikian unboxing nya untuk selanjutnya di next video saya akan coba praktekan gimana caranya dan semoga nanti tidak ada halangan dan bisa langsung dipakai sehat seselur lor matur suhun assalamualaikum matur lor sekian dulu reviewnya unboxing nya setelahnya kita bikin video pemasangannya maturut Terima kasih.